Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan review Unibo Skylander Yang menggunakan livery boost Rosalia Indah Nah untuk saksinya sendiri ini menggunakan saksis Hindo RM280 Dan untuk modnya ini adalah mod cell dari ACKFM Yang statusnya adalah cell dan untuk liverynya ini sudah ada di group ya Jadi teman-teman jika sudah order itu mendapatkan free beberapa livery ya Salah satunya adalah PO Rosalia Indah ini Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman untuk unitnya seperti ini ya Tuh jadi seperti ini teman-teman Ini untuk unitnya sudah mengalami pembaruan yaitu pembaruan mengenai speedometer Yang kemarin itu belum aktif Sekarang sudah aktif ya teman-teman Untuk yang lainnya kurang lebih sama ya Jadi untuk peningkatan ini ya Atau mengecekkan bug-bug yang ada ya Yang di versi 1 teman-teman Oke langsung aja kita review ya Disini untuk sub1 hujannya itu sudah normal Jadi sudah bisa menghabis air hujannya Jadi sudah mantap Untuk speedometernya sudah aktif ya Jadi sudah mantap teman-teman Tuh bisa aktif Tuh mantap banget ya Dan untuk lampu dekatnya itu seperti ini Tuh jadi lampu dekatnya itu menghidupkan dari lampu interior ya Jadi lampu interiornya itu nyala ketika teman-teman mengaktifkan dari lampu dekat ya Dan untuk menonaktifkan teman-teman ada 2 opsi Yaitu pertama itu opsi lampu jauh Jadi interiornya mati Atau kita buka pintu dan kita tutup pintunya Jadi mati ya Dan bagaimana caranya untuk menghidupkan dari lampu interior tanpa kita harus mengaktifkan lampu ya Nah caranya itu mudah tinggal teman-teman buka pintu saja Tuh jadi bisa menyala sendiri ya Dan mungkin ada yang tanya juga bagaimana cara mengaktifkan Membuka pintu Namun untuk lampu interiornya itu mati Nah ini kan sudah terbuka Tinggal teman-teman menyalakan lampu utama saja ya Nah ini lampu utama Lampu jauh Nah sudah mati Jadi seperti itu ya Untuk pintunya disini ya masih standar yang kemarin Menggunakan sliding door manual ke belakang dan swing ke bagian samping untuk yang bagian belakang Untuk lampu sennya sudah menyala dengan baik disini Tuh Begitupun juga dengan lampu dimnya juga Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini Lampu rem Lampu sen sudah menyala ya Tuh jadi seperti itu teman-teman Untuk kenal potnya ini sangat unik ya Skylender itu Karena untuk posisi kenal potnya ini double muffler ya Namun untuk bentuk kenal potnya ini berbeda dengan bus-bus yang lainnya Jadi memiliki ciri khas khusus tersendiri gitu ya Lalu untuk detailnya ini sangat mantap sekali Dari asik asam Bisa teman-teman lihat kayak gregor mesennya Yang warnanya itu chrome itu seperti apa Glosinya Itu jelas gitu ya Tuh jadi mantap teman-teman Ini menggunakan velg effort ya sepertinya Karena cinclong banget Untuk interiornya seperti ini Jadi Perbedaannya Cuma di ini ya Di bagian speedometer Jadi kalau yang lainnya ini Sudah ini teman-teman Sudah di fake ya Kayak bug-bugnya itu Kalau nggak salah juga ada bug di bagian pintu darurat ya Dan sekarang sudah dibenarkan Kalau kemarin kan pintu daruratnya itu agak ini ya Agak tembus ya Yang sekarang sudah dibenarkan Ini dia lampu interiornya Jadi remang-remang gitu ya Jadi nggak terlalu menginggu driver Untuk suspensinya ya masih sama kemarin Juga sudah menggunakan settingan yang terbaru ya Tuh Enak banget teman-teman ini Dan untuk modnya ini Statusnya itu sell ya Jadi teman-teman itu Jika ingin order Untuk harganya 70k Dan Bila teman-teman berminat Bisa langsung menghubungi dari Fanspec ASX FM ya Nanti teman-teman tinggal melengkapi Syarat-syarat yang ada gitu ya Dan untuk Total varian yang kalian akan dapat itu 5 unit ya Itu menurut saya banyak banget Karena teman-teman bisa bergonta ganti Sesuai selera teman-teman Kalau 1 unit kan Biasanya cuma ya 1-1 aja gitu ya Nah ini Ada 5 unit teman-teman Dan untuk Kelima unitnya itu Terdapat beberapa Variasi ya Jadi setiap unit itu Tentunya berbeda-beda Mungkin ada yang bersekat Ada juga yang menggunakan Partisi Gitu ya Dan juga Untuk keunggulan Dari interiornya ya Kalau dari ASX FM ya Nggak usah diragukan lagi gitu ya Karena Bisa teman-teman Lihat sendiri ini Sangat Enak ya Buat digunakan Untuk Dikendarai gitu ya Apalagi buat PO-PV virtual Itu Sangat cocok sekali Menggunakan unit Seperti ini Karena unit Seperti Skylander ini Merupakan unit yang Anti mainstream ya Karena Untuk peredaran Dari unitnya itu Masih Tidak sebanyak Jet Boost Dan Legasi SR2 ya Jadi seperti itu Teman Waduh ini Penyok ya Gara-gara Nabrek tadi Karena jalurnya Ini sempit Teman-teman Jadi kita Nabrek-nabrek Ya tadi Untuk Sepiannya juga Mantap Jadi Apa ya Mirip Jet Boost 5 sih Kalau menurut saya Itu Namun Kalau Skylander ini kan Tidak ada lampunya Ya Clujet Boost 5 kan ada Lampunya yang Kayak miring Gitu ya Posisinya Namun Untuk secara Besar Dari Posisi Stupion Ini Hampir sama Juga Enak banget Buat di posisi Driver Seperti ini Jadi Teman-teman Tidak ada Salahnya Buat Coba Untuk Order Dari Skylander ini Ya Oke Kita akan berhenti Disini aja Buat teman-teman Yang udah Menonton video ini Terima kasih banyak Apabila ada Kekurangan Atau salah kata Jangan maaf Akhir kata Saya beri Siapkan channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Siapkan Tidak ÜR H Seper